Selamat pagi anak-anak Saya harap kalian dalam keadaan yang sehat-sehat saja Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis dan menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi siswa Untuk itu, bacalah teks yang berjudul wayang berikut Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak termilai dalam seni bertutur Para wali Songo, penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi bayang menjadi tiga Wayang kulit di timur Wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai Seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan antara lain wayang suket dan wayang motekar Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang kundalangan serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bulek yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit Wayang wong bahasa Jawa yang berarti orang adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang gum sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian Perkembangan wayang orang pun sangat saat ini beragam Tidak hanya digunakan dalam acara ritual Tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur Selanjutnya jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu Wayang golek berasal dari Sunda Selain wayang golek Sunda Wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak atau sering juga disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek Wayang tersebut kali pertama dikenalkan di kudus Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang klitik Wayang klitik berbeda dengan golek Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit Akan tetapi cerita yang diangkat adalah cerita panci dan damar bulan Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah Wayang papak atau cepak, wayang timplong, wayang potehi, wayang golek tekno, dan wayang ajel Perkembangan terbaru dunia atau wayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket Jenis wayang ini disebut suket karena wayang yang digunakan terbuat dari rumput yang dibentuk menyerupai wayang kulit Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput Dalam bahasa Jawa, suket Wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan kepada anak-anak di desa-desa Jawa Dalam versi lebih modern, terdapat wayang motekar atau wayang plastik berwarna Wayang motekar adalah jenis pertunjukan teater bayang-bayang atau serupa wayang kulit Namun, jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja Wayang motekar menggunakan teknik terbaru hingga bayang-bayangnya bisa tampil dengan warna-warna penuh Wayang tersebut menggunakan bahan plastik berwarna Sistem pencahayaan teater modern dan layar khusus Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan Antara lain, sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi Ini antara lain dapat kita lihat pada pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan Seperti keluarga berancana, pemilihan umum, dan sebagainya Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan Setelah membaca teks tersebut, tentu banyak informasi yang kita temukan Seperti, pada tanggal 7 November 2003, UNESCO menetapkan wayang sebagai pertunjukan wayangan boneka tersohor yang berasal dari Indonesia Dari manakah ditemukan informasi itu? Jawabannya adalah dari gagasan pokok paragraf pertama Oleh karena itu, tentu kita harus menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf pada teks tersebut Dari gagasan-gagasan pokok itu, akan dengan mudah kita membuat ringkasan teks wayang Seperti dalam tampilan berikut Dengan demikian, fungsi teks wayang adalah memberitahukan kepada pembaca tentang wayang yang ada di Indonesia Dan jenis-jenis wayang yang ada di Indonesia Dari semua kegiatan yang telah kita lakukan tadi Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa Teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur-struktur berikut Yaitu, yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi Yang kedua, deskripsi bagian Dan yang ketiga, deskripsi manfaat Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji Menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut Penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya terdapat pada deskripsi bagian Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan Nah, mudahkan kita melakukan pembelajaran hari ini Di bagian akhir, saya meminta siswa agar mengerjakan tugas-tugas berikut Terima kasih telah menonton! Setelah itu, tugas-tugas tersebut wajib dikumpulkan Demikian video pembelajaran kita hari ini Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya